burungnya kedinginan nice guys hi 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 oh hello teman teman apa kabar balik lagi sama aku Christina Micheli udah lama ya aku gak bikin video kalian bisa lihat ya sekarang lagi musim badai salju ini ya musim badai ini ya teman teman bener bener hari ini dan yang musim badai itu ada di tempat di bagian maksudnya bagian Denmark ya kalau bagian Copenhagen musim hujan musim air lihat waduh teman teman itu gak bisa keluar mobil gak bisa keluar karena tertanam sama salju ya teman teman gak bisa keluar ini jadi harus narik jadi perlu bantuan uuuuh uuuuh banyak ya yang mobil mobil tertanam tuh banyak teman teman nih jadi aku kan tinggalnya di Denmark bagian tengah bagian tengah sama bagian utara itu musim salju ya badai salju tapi bagian Copenhagen bagian utara eh bagian selatan maaf ya bagian selatan itu musim apa namanya hujan musim hujan badai hujan disana air sedangkan yang disini bagiannya es jadi dibagi jadi dua dua jadi ada dua apa namanya musim jadi apa cuacanya ya jadi musim hujan sama musim salju hari ini aja mungkin mungkin ini nanti sampai tengah malam atau sampai besok ya tadi aku kerja disuruh pulang karena cuaca akan semakin memburuk gak bisa pulang tapi memang banyak tadi ada mobil banyak yang tertanam ya di dalam es tuh teman teman ini ini aku nyoba ya jalan jalan ngasih tau kalian bagaimana musim badai di Denmark lihat ini berapa sentimeter nih teman teman bisa keluar ini teman teman lihat ini sebenarnya apa namanya jeglongan atau bagian apa itu sampai tertutup sama salju jadi hati-hati kalau yang gak pernah tahu ini apa itu taneman udah gitu disini tuh jeglongan apa namanya itu kayak simba yang habis bantu ini jalan tapi gak bisa lihat tertutup semua jalan jalan tertutup salju bener-bener licin teman teman ini aku udah terpakai coba 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 lihat hold up ini teman teman lihat ini teman lihat ini aku jalan ngajak tuh gak bisa jalan ini bagus dia gak pake winter setelah pake sepatu bootnya dia gak pake tingginya segini ya teman teman lihat salju nya jadi jadi yang sehari ini untuk transport umumnya ditutup seperti kereta api bis itu juga ditutup ya gak apa gak boleh dijalankan lihat teman teman lagi jalan tertanam tertanam salju disanapun mereka juga tertanam banyak mobil mobil tertanam gak bisa lewat ya teman teman karena badai salju tuh aduh salju nya dingin teman teman kedinginan sampai kayak gitu itu tinggi itu berapa sentimeter tadi dibilangnya pemerintah tadi diinformasikan di tv bahwa tidak boleh keluar untuk perkendaraan ya semuanya harus di dalam rumah tapi sebagian yang bisa eh yang dekat-dekat sih boleh tapi kalau yang jauh gak boleh banyak jalan yang ditutup tadi diberitahukan di tv dinginnya kalian bisa lihat kan hehehe bebekku jadi kayak pakai blush on udah merah tuh sampai jumpa sampai jumpa hehehe si ayo udah berpakaian lengkap teman teman tapi dingin ya sekaya bila wahila disini men hehehe hehehe alfas hehehe ke di cabi lah ya may salju di musim badai yang lagi kedinginan hehehe 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 bagian kepenikian gak ada salju cuma bagian sini tengah sama utara bagian dari tengah ke utara sana penuh dengan salju ya badai sampai tertutup tapi bagian selatan sampai ke Copenhagen tidak ada salju sama sekali malah hujannya deras sampai banjir ya tadi dibilangnya jadi kalian bisa lihat kan sepi gak ada mobil yang apa lewat jadi pada sepi ini angin lihat kalian kupingku udah kututup jadi biar gak sakit ya jadi kupingku udah ditutup ya teman-teman lihat ya si ini lihat ini sebenarnya nganu ya teman-teman apa namanya itu lihat seljunya tinggi ini aja sampai kesini teman-teman lihat dalam sampai di dekat lutut ku ini sampai dekat lutut ini udah dipinggirin sebagian dia gak tahan dingin kalau aku masuk ini lihat sampai kesini dalam 3 masak kecil kurang bahagia nah halab ah halab halab tanganku sudah beku jadi masa kecil kurang bahagia jadi ngerasain saljeng wow sampai ke sana dan ini terowongannya bisa lihat teman-teman bisa lihat licin ini nih es saya lihat ya es semuanya es hampir nggak nampak jadi es jadi beku semuanya itu bentuk jalannya jadi cuma segini teman-teman lihat dan esnya itu sudah segini tingginya kalian bisa nampak ya segini inilah kalau di Denmark gini teman-teman kalau di Denmark udah musim siapa bersalju tuh musim badai salju aku ditinggal licin aduh hampir terpreset tempat lain hujan deras disini badai salju sepi banget kepleset kepleset lagi kepleset lagi kepleset lagi kepleset lagi is 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 kasian burung ini kedinginan kedinginan dia burungnya kalian bisa nampak kan kedinginan itu burungnya kedinginan kedinginan kasihan burungnya kedinginan ini sampai tinggi ke atas sana teman-teman ini padahal ini tinggi ya sampai saljunya ke sana nih tuh padahal ini tinggi nih pohonnya aduh ya ilah licinnya padahal ini jalan ya teman-teman ini jalan tapi karena ketutup sarju jadi apa kita nyoba nyariin jalan ya ini ya ini ya sah ha 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 nice kan penuh dengan salju lihat jalannya ketutup salju ini pun sama oh 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 eh 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 licin teman-teman aku jalannya kebersihan berapa kali dalamnya teman-teman lihat ini yang dalam udah udah ngelewatin nyoba susahnya jalan di es teman-teman susah bener licin lihat rambutku udah penuh es ini sengaja aku giniin biar kupingku ketutup biar anget katanya lihat rambutmu itu sengaja aku giniin tadi biar ketutup ya udah disana dia lihat lihat teman-teman ini tebel banget tebel tebel sampai kayak gini putih nampaknya cantik bener teman-teman kalau udah putih semua begini tapi ya itu resikonya licinnya ini ya copot copot udah berapa kali aku mau jatuh sepi lihat tuh jalan itu juga sepi ini jalan kita yang bikin tuh lihat teman-teman di atas rumah itu udah penuh sama salju tuh tuh sarjunya tuh numpuk di atas genteng ya di atas genteng tuh teman-teman tuh lihat tuh bisa lihat ya jadi kita berdua ini jalan ceritanya jalan-jalan di tengah badai salju ya teman-teman tuh di tengah badai salju ini kita jalan-jalan uh 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 anginnya uh 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 anginnya ya iloh uh lihat tuh uh anginnya teman-teman bisa-bisa kita terbang kita bisa terbang ini kencang banget udah aku tutup kupingku penting ya telinga ditutup itu penting karena kalau enggak kita sakit jadi jalan-jalan di tengah badai jadi kita enggak bisa panen aku pun enggak bisa panen enggak kelihatan jamurnya teman-teman enggak kelihatan sama sekali ayo licin oke teman-teman sekarang kita mau pulang kita mau pulang ya teman-teman lihat tuh jam jam udah udah keplet dulu udah jam 4 ya udah gelap eh dan dingin banget tanganku udah beku nih ya teman-teman nih udah beku banget jadi aku harus ha ya udah beku oke teman-teman sampai sini dulu acara vlognya aku sekarang aku mau ngeteh dulu ya untuk menghangatkan badan aku ya kedinginan pek beku pipiku wah dingin banget ya sekarang kita mau ngeteh untuk menghangatkan badan teman-teman sampai sini dulu vlog aku sampai jumpa di vlog berikutnya bagi yang baru subscribe saya ucapin terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye-bye jika ada yang kata salah atau di video yang ada yang salah saya minta maaf oke bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati